Polde Mitojaya menatakan mahasiswa UI M.Hasya Atalah yang tewas saat terlibat kecelakaan dengan mobil yang dikebundikan oleh pensiunan Polri sebagai tersangka. Sementara pihak keluarga Hasya sendiri kecewa atas penetapan tersangka Hasya. Pihak keluarga kecewa atas penetapan tersangka mahasiswa Universitas Indonesia M.Hasya Atalah Syah Putra, korban tewas dalam kecelakaan yang melibatkan purnawirawan polisi berinisial ESBW. Ibunda Hasya pun ingin kasus yang melibatkan anaknya berjalan transparan dan siap menggugat penetapan tersangka Hasya ke pengadilan. Hanya seorang mahasiswa yang ibu bapak, ibu bapak apa, ditabrak dan dirindas dan seseorang, entah itu siapa, mungkin anak kami yang dijadikan tersangka. Penetapan tersangka dilakukan dari hasil gelar perkara yang menyimpulkan bahwa Muhammad Hasyah lalai dalam berkendara. Polisi memastikan bahwa mobil purnawirawan Polri tersebut tidak menyalahi aturan lalu lintas dan berada di jalurnya saat kecelakaan terjadi. Kenapa di SP3? Pertama kasus itu adalah gedaluwarsa. Yang kedua, tidak cukup bukti. Yang ketiga, tersangka meninggal dunia. Karena kelaleannya menghilangkan nyawa orang lain dan dirinya sendiri. Ini kan karena kelaleannya dia sendiri. Saat ini penyelidikan kasus kecelakaan tersebut telah dihentikan oleh ditelantas Polda Metro Jaya. Karena tersangka dalam kasus ini telah meninggal dunia. Dari Jakarta Selatan, Muharlin dan Dan Helmi Sejangpati. Ayus melaporkan.